Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini Salwa dan salam selalu dan tetap tercurahkan kebenar jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan desekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu waktu istimewa dalam berdoa Baik mendoakan diri sendiri, keluarga maupun mendoakan anak-anak kita adalah saat kita sedang sujud ibadah sholat Boleh pada sujud pertama, kedua, ketiga atau sujud terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Saat sujud adalah saat terdekat bagi kita dengan Allah SWT Karenanya, hendaklah kita pergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa Beliau bersabda, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang bersujud Maka perbanyaklah berdoa di dalamnya Pada video kali ini kita akan membahas tentang berdoa ketika sujud dan doa apa saja Yang bisa kita baca saat sujud serta doa untuk anak yang bagaimana Yang harus kita baca saat sujud Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua kata atau tiga kata yang boleh kita sebut saat kita sujud sebagai doa kita Untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita Tiga kata tersebut adalah Yang pertama, Yahayu, yang artinya wahai zat yang maha hidup Lalu yang kedua, Yaqoyum, yang artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri Kemudian yang ketiga, Birahmatika Astogis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan Tiga kata ini adalah salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW Saat dalam sujud beliau, membacanya terutama ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya Beliau terus-menerus mengulang doa ini ketika sujud terakhir Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini Bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya Beliau berdoa Yahayu, Yaqoyum, mirahmatika Astogis Wahai zat maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan Bagi kita yang ingin mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir Bisa mengamalkan tiga kata ini Lalu menambahkan doa untuk anak setelahnya Jika doa untuk anak yang akan kita baca dalam bentuk redaksi bahasa Arab Maka kita baca setelah doa tiga kata tadi Namun jika doa untuk anak dalam bentuk bahasa Indonesia Maka doa untuk anak cukup kita baca dalam hati Agar tidak membatalkan ibadah sholat kita Adapun prakteknya adalah sebagai berikut Pada saat akan sujud terakhir Kita membaca takbir terlebih dahulu Allahu Akbar Lalu kita sujud dengan sempurna Diamlah beberapa detik lalu baca dulu Bacaan tasbihnya sujud sebanyak tiga kali Bacaan tasbihnya sujud sebanyak tiga kali Lalu kita sambung dengan Ya hayu ya koyum birrohmatika astagis Sebanyak tiga kali Lalu disambung dengan doa untuk anak kita Misalnya adalah Robbi habli minas sholihin Kemudian takbir lagi Bangun dari sujud Allahu Akbar Dan lanjutkan sholat hingga selesai Takbir bangun dari sujud Dan kita teruskan sampai selesai Jika doa untuk anak bentuknya bahasa Indonesia Maka setelah ya hayu ya koyum birrohmatika astagis Kita diam sejenak Dan hadirkan dalam hati Doa bahasa Indonesia untuk anak kita Sahabat beriman yang dirahmati Allah Disebutkan dalam sebuah hadis Saat terjadi perang badar Rasulullah s.a.w. Sujud dan terus mengulang Ya hayu ya koyum birrohmatika astagis Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin Imam Al-Hakim meriwayatkan Dari Sayyidina Ali bin Abi Tolik Beliau berkisah pada saat terjadinya perang badar Aku ikut berperang Lalu aku menyempatkan Untuk menengok Rasulullah Apa yang beliau lakukan Aku melihat Rasulullah s.a.w. Sedang sujud dan bermunajat dengan membaca Ya hayu ya koyum Tanpa ada tambahan yang lain Aku kembali ikut berperang Lalu kembali menengok Rasulullah Beliau masih tetap sujud dan bermunajat Dengan membaca Ya hayu ya koyum Aku lanjutkan kembali ikut berperang Beberapa waktu kemudian Aku kembali menengok Rasulullah Beliau masih tetap sujud dan bermunajat Dengan membaca Ya hayu ya koyum Dan beliau tidak beranjak dari sujud beliau Dan berdoa dengan menyebut Ya hayu ya koyum Ya hayu ya koyum Ya hayu ya koyum Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan Kepada kaum muslimin Wallahu alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya robbal alamin Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh